Pemirsa ratusan warga menghadang petugas gugus tugas menjemput salah satu warga yang terkonfirmasi COVID-19. Keluarga mengaku pasien sudah sakit sebelum corona masuk ke Sibolga, Sumatera Utara. Ratusan warga kelurahan pasar belakang Sibolga, Sumatera Utara menghadang petugas gugus tugas yang akan menjemput warga yang diatakan positif COVID-19. Meski didapingi polisi, pihak keluarga dan ratusan warga tidak mengizinkan pasien positif COVID-19 dibawa ke rumah sakit usul. Bahkan, kediaman pasien terus jaga ketat oleh belasan pria yang diduga merupakan keluarga pasien. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga menyatakan penjemputan dilakukan setelah adanya hasil PCR yang positif terpapar COVID-19. Karena ini adalah positif COVID-19 dan juga dia bersyakutan sedang sakit, maka penanganan yang pas untuk bersyakutan ini adalah dirawat di rumah sakit. Penjemputan ini dilakukan untuk mencegah persebaran virus corona di masyarakat. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriya Ditanjung, Ainews melaporkan. Delapan dari ratusan dosen Universitas Hasanuddin dinyatakan reaktif usai menjalani repites masal yang digelar pihak kampus. Delapan dosen tersebut akan jalani observasi dan swab tes selanjutan untuk memastikan positif atau tidak COVID-19. Dari 200 lebih dosen Universitas Hasanuddin Makassar, delapan di antaranya dinyatakan reaktif COVID-19 usai rapites masal yang digelar pihak kampus. Delapan dosen reaktif tersebut berasal dari sejumlah fakultas ilmu sosial. Selanjutnya, mereka akan menjalani pemeriksaan swab tes di rumah sakit umum daya untuk memastikan apakah terjangkit virus COVID-19 atau tidak. Observasi sekarang dan diharapkan hari ini mereka bisa ikut swab di rumah sakit daya, rencana hari ini. Berarti langsung di daya? Ya, supaya kita tahu apakah kemarin itu betul-betul karena corona atau karena reaktif terhadap antibody yang lain. Bisa saja reaktifnya karena antibody. Rapites masal Universitas Hasanuddin akan menargetkan sebanyak 1.632 dosen aktif dari seluruh fakultas yang ada di UNHAS. Rapites digelar dengan mengganding tinggugus COVID-19 kota Makassar untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 bagi tenaga pendidik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yulius Fin, Aynius melaporkan. Klaster penyebaran COVID-19 terbesar di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat Bandung muncul di tengah masa adaptasi kebiasaan baru di Jawa Barat. Adanya kelas terbaru tersebut, TNI AD yang akan langsung menanggulangi penyebaran COVID-19 di Secapa AD. Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat di Jalan Hegar, Manah, Kota Bandung menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19 terbesar di Indonesia. Selain siswa, beberapa tenaga pendidik juga terpapar COVID-19. Menurut keterangan jurubicara penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, ada 1.262 kasus positif corona di Secapa Angkatan Darat Bandung. 17 orang dirawat dan diisolasi di Dufti Raci Mahi, sementara 1.245 orang tanpa gejala menjalani karantina di wilayah Secapa Angkatan Darat Bandung. Sementara, menurut Komandan Secapa Angkatan Darat, Brik CEN TNI Ignatius Yogo Triyono, disinyalir siswa terpapar corona ketika pesiar di wilayah Bandung pada 21 Juli 2020, sepekan sebelum keduanya dinyatakan reaktif. Dan berikut kronologinya. 28 Juni 2020, dua siswa secapa Angkatan Darat mengelus sakit dan direpit serta swab tes. 30 Juni 2020, dua siswa dinyatakan positif COVID-19. 30 Juni 2020, Secapa Angkatan Darat mengelar repet tes masal dengan hasil 180 siswa reaktif. 1 Juli, 180 siswa yang reaktif jalan di tes PCR dengan hasil 172 siswa positif COVID-19. Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, mengatakan, BNI AD akan menanggulangi klaser COVID-19 di Secapa AD Bandung. Di luar kawasan tersebut, namun untuk di luar komplek, tugas dari Gugus Pemprov dan Kota Bandung. Kesepakatan dengan Panglima TNI bahwa pengelolaan pandemi, klaster di sana akan dikelola secara mandiri oleh TNI AD, sehingga kita hanya mengerjakan di perimeter di luar kompleks. Tracing kepada keluarganya, testing kepada kontak di luar kompleksnya itu tanggung jawab dari Gugus Pemprov, khususnya Bandung dan Kota Bandung. Sejak ditemukan klaser baru di Secapa AD, pemerintah kota Bandung dimindah menerapkan pembatasan sosial berskala mikro di kawasan Heger mana. Akses masuk kawasan tersebut akan ditutup dan hanya dibatasi bagi penghuni saja. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, I News melaporkan. Pemirsa, untuk membahas kelas terbaru di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat Bandung, kami hadirkan cuplikan dialog dengan tim pakar medis Gugus Tugas COVID-19, Dr. Erlina Burhan, dalam program I News sore tadi. Ya, intinya sebetulnya adalah kalau pelatihan itu kan ada interaksi banyak orang ya, ada kerumunan. Itu protokol kesehatan itu harus dijalankan secara tetap. Nah, pertanyaannya ini sampai seribu lebih, seribu enam ratus atau seribu dua ratus yang positif. Pertanyaan adalah apakah protokol kesehatan dijalankan dengan benar dan komprehensif. Tadi saya mendengar dikatakan karena ada cawan perwira ini yang izin keluar. Nah, seharusnya kalau mereka ke masyarakat kan protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Jadi bukan hanya karena ada pelatihan, dilakukan, tapi kalau keluar tidak. Pertanyaan ini banyak yang tertular kan. Tapi menurut saya tidak apa-apa. Yang penting teridentifikasi dan saya yakin pasti pihak TNI tahu apa yang harus dilakukan. Ini protokol kesehatan memang tidak mau harus tetap karena ini kan latihan ini orang banyak ya, bersama-sama. Dan saya tidak tahu apakah latihannya ini juga berdekatan. Jadi harusnya jaga jarak itu pasti harus dilakukan pakai masker dan sisi tangan. Nah, ini kita tidak tahu yang mana yang tidak dilakukan. Ya, harusnya kan SOP-nya ini kan menuju new normal ya. Jadi SOP new normal itu harus dilaksanakan. Kalau makan di barat kan dulu kan bersama-sama, ambil sendiri, makan berhadapan-hadapan. Antri juga bukan ya. Napas saat antri juga apakah jarak tidak dijaga atau tidak. Jadi masih, ya saya tidak mau bilang tidak tahan, tapi setahu kita kan TNI ini sangat disiplin ya, sangat tahan. Tapi saya tidak tahu ini mungkin kecolongan saja. Dan ini membuktikan bahwa COVID ini sangat menular ya. Jadi hanya dengan dua orang yang keluar asrama lalu datang itu bisa menularkan, kalau memang itu yang pertama ya, bisa menularkan lebih dari seribu. Jadi ingat, pembakit ini sangat-sangat infeksius dan ini sangat menular, maka protokol kesehatan harus cepat. Apalagi ini pelatihan, keramaian, ya makan bersama-sama. Pemirsa perjuangan tenaga medis di tengah pandemi COVID-19 belum berakhir. Mereka kini masih berjuang dan bertahan menjalankan tugas melayani masyarakat. Kesehatan fisik dan jasmani tenaga medis ini mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia. Perjuangan melawan virus corona di tanah air telah menumbuhkan jiwa sosial besar di tengah masyarakat Indonesia. Berbagai bentuk dukungan dan apresiasi ditunjukkan, khususnya kepada tenaga medis dan masyarakat yang terdampak. Tidak hanya alat pelindung diri, kesehatan tenaga medis pun tidak luput dari perhatian. Melalui MNC Peduli, masyarakat Indonesia memberikan bentuk dukungan berupa makanan siap saji, yang kali ini disalurkan untuk tenaga medis dan non-medis di RSPI Sulianti Saroso. Makanan siap saji ini menjadi inisiatif MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia yang membelinya dari pelaku UMKM di bidang makanan untuk memerdayakan mereka di tengah pandemi. Tentunya sangat besar ya manfaatnya ya, karena bantuannya kan tidak hanya sekedar pangan ya, makan, minuman, dan vitamin. Tentunya alkes juga pernah ya, ventilator, alat pelindung diri mulai dari coverall, masker, dan lain sebagainya. Luar biasa manfaatnya di jaman pandemi COVID-19. MNC Peduli sangat mengapresiasi FIUM Medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan dalam melawat pasien yang terdampak COVID-19. Kita menyirimkan makanan kepada tim medis dan supporting tim lainnya, dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya. Mereka tidak sendiri, tapi kita ada dan semua mendukung mereka. Mari bersama MNC Peduli kita berdonasi, saling berbagi kebaikan untuk bantu sesama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bantuan akan disalurkan untuk tenaga medis dan masyarakat yang terdampak agar mereka dapat bertahan di tengah impitan ekonomi. Tim Ainews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertara di layar televisi Anda. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengizinkan tempat hiburan untuk kembali beroperasi salah satunya bioskop. Kami hadirkan informasinya usai cerita berikut. Terima kasih telah menonton!